Yang pemirsa dari 22 orang, 7 orang terduga teroris jaringan JAD diamankan tim Densus 88 Anti-Terror di wilayah kota dan kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan dari penggeledahan ini polisi menemukan buku dan atribut terkait radikalisme. Tim Densus 88 Anti-Terror menggeledah sebuah rumah kontrakam di kawasan Kali Tanjung, Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat. Dari kontrakam yang ditempati tertugas teroris SKA dan keluarganya ini, petugas bersama tokoh masyarakat setempat menemukan sejumlah barang bukti di antaranya buku dan atribut terkait ajaran radikalisme. Sudah 8 bulan menempati rumah kontrakam bersama istri dan seorang anaknya. Kadi kenal warga sebagai pribadi yang ramah dan tertutup. Saya selalu jemput bola, nggak nunggu bola kalau ada orang baru yang indah kos. Oh berarti bapak yang mendatangnya Pak? Sudah lama ngekos di sini Pak? 7-8 bulanan. Oh baru 7-8 bulan? Saya udah kasih peringatan yang punya kosan kontrakan tapi kenyataan di lapangan tuh nggak pernah lapor ke pengurus. Terkejut nggak Pak dengan polisi? Iya, kaget. Saya nggak nyangka kampung saya ada sarang teroris. Petugas telah mengamankan 7 orang terduga teroris di wilayah kota dan kebupati Cirebon. Seluruh terduga teroris masuk dalam jaringan jamaah Ansarudahullah. Petugas pun terus bergerak memburu terduga teroris lainnya. Penangkapan teroris yang dilakukan jumlahnya cukup banyak, nanti saya rilis satu kali di Boda, di Jawarnya cukup banyak. Untuk yang di Cirebon sendiri kemana? Ada berapa yang ditangkap? Nanti kita rilis satu kali ya, karena lagi ditangkap-tangkapi jangan disampaikan. Ketujuh terduga teroris yang diamankan Senin kemarin telah dibawa tim Densu 88 Anggi Terror ke Babes Polri Jakarta berikut barang bukti yang disita dari sejumlah lokasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, Tim Ainus melaporkan.